Bang, ini abang pekerjaan sehari-hari apa bang? Saya driver Ojo Driver Ojo? Iya Tapi 2024? Insya Allah saya 2024 dipercaya oleh Pakai Buruh untuk maju menjadi DPRD Caleg? Provinsi DKI Jakarta di Dapil Empat Dapil Empat? Untuk wilayahnya Matraman, Pulau Gadung, dan Caku Kenapa bang akhirnya mau jadi caleg bang? Karena perjuangan-perjuangan Ojo yang selama ini turun ke jalan itu Dari tahun 2015 sampai saat ini itu tidak ada menemui satu titik kemenangan ya Karena gak pernah menang, selalu diabaikan Pak Meritaku juga abaik terhadap driver Ojo Maka dari itu tidak lagi, kita tidak bisa lagi untuk menolak partai, harus berpartai kita Kalau berpartai kita tidak akan bisa untuk mencabut kemitraan yang menyaksarakan driver Ojo Jadi kalau kita mencari DPRD sudah masuk, maka kita bisa meminta kepada komisi-komisi untuk membicarakan masalah ini Itu lebih strike daripada kejalanan yang selama ini Berarti bakal bawa aspirasi rekan-rekan Ojo Pasti, karena saya dari Ojo Reaksi teman-teman abang gimana bang ketika tahu ternyata abang mau nyalek? Ya tentunya ada yang suka dan ada yang tidak suka itu sudah biasa Itu tidak kita beri sama masalah itu Ini presidenya lah, saya akan berjuang untuk driver Ojo yang seluruh di Indonesia ada Bro juga saya sebagai Ketua Serikat Bipinang Pusat Serikat PPSPDT FS PMI yang menawai untuk driver Ojo Oh, berarti memang juga aktivis? Iya, betul Buruh juga Kalau keluarga gimana pas abang tahu mau nyalek? Ya tentunya sudah komunikasi dengan keluarga yang memang Kenapa? Bahwa istri saya mendukung, kenapa? Memang pendapatannya semakin-semakin turun Coba aja bayangkan, saat SD kita naik angkot, itu berapa? Sekarang berapa? Kan naik gitu Tapi Ojo, 2015 mulai-mulai ada Ojo, sampai sekarang masa turun? Mana ada harga turun gitu Sedangkan kita naik angkot SD, dari SD sampai kita sekarang aja naik Dari 50 perak, sekarang 5 ribu Masa Ojo, tarifnya turun? Itu nggak mungkin, halnya nggak logis Sementara spare part naik Susu cadangnya naik ya Bensin naik Seperti itu, kebutuhan naik Seperti itu Bang, nggak minder bang sama Kan lawan-lawan kan biasanya berasal dari masyarakat kelas atas gitu Itu gimana nanti? Nggak lah, nggak perlu minder lah Buat berjuang untuk teman-teman Ojo Nggak perlu minder Justru saya akan juga, bukan hanya Ojo yang kita dukung nanti Saya juga akan menjelaskan masalah kepentingan rakyat Masyarakat DKI Jakarta tentunya Hal-hal untuk rakyat DKI Jakarta Bang, targetnya berapa? Bisa dapet berapa kursi? Eh, berapa suara? Yang juga saya juga didukung oleh pekerja-pekerja di FSPMI Yang kata dari Presiden SPMI, Bung Saikma kata mau mendukung saya dari pekerjanya Nantinya penambahan dari drama-drama driver Ojo dan masyarakat lainnya Berarti pede ya bang? Insya Allah, harus pede, harus tenang Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya